Puluhan hektare kebun pinang dan kelapa dalam di Kabupaten Tanjung Jabong Timur terendam. Hal tersebut disebabkan tingginya intensitas hujan beberapa pekan terakhir, sehingga membuat sungai Batanghari meluap. Puluhan hektare lahan perkebunan pinang dan kelapa dalam milik warga kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabong Timur terendam banjir. Banjir ini terjadi akibat tingginya intensitas hujan di wilayah Tanjung Jabong Timur Jambi sejak beberapa pekan terakhir. Sehingga menyebabkan air sungai Batanghari meluap hingga ke perkebunan warga. Ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Umumnya banjir menggenangi kebun warga yang berada di bantaran sungai Batanghari. Sementara untuk mensiasati agar genangan air tidak semakin meluas, pemilik kebun melakukan penimbunan dan pembuatan tanggul parit agar genangan tidak meninggi. Mengingat potensi hujan masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Warga berharap pemerintah daerah melanjutkan pembangunan tanggul yang tersisa sekitar 3 km. Agar kebun mereka aman dari genangan air hujan ditambah luapan air dari sungai Batanghari yang masuk sampai ke dalam kebun warga. Eko Hijaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!